Intro Pernah komunikasi sama Stefano gak, Pak? Andra Nakus yang ini nih orangnya nih, Pak? Pernah gak? Tapi Bapak mengetahui itu, Pak. Gak juga, tapi setelah selesai, suaranya belakang semua. Siapa yang menikmati uang ini? Keluarganya kah? Beli apa kah? Harusnya seperti itu, gitu. Saya juga bingung, KPK gak paham-paham. Kasus Dugaan Korupsi Distribusi Bantuan Beras Sosial, Program Keluarga Harapan atau BSB-PKH, kini sudah bergulir di persidangan. Kasus yang merugikan negara 127,144 miliar rupiah ini mulai digelar sejak 31 Januari lalu. 6 orang tersangkanya sudah didudukan di kursi terdakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya di pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Mantan Direktur Utama PT Bandagara Reksa Persero, Muhammad Kuncoro Wibowo, turut diseret sebagai terdakwa. Ia didakwa telah menyalahgunakan wovenang sehingga memperkaya orang lain atau korporasi sebesar 127,144 miliar rupiah. Kerugian negara timbul lantaran ada penunjukan perusahaan konsultan dalam proyek distribusi BSB-PKH. Perusahaan konsultan dimaksud adalah PT Primalayan Teknologi Persada yang kuat diduga penunjukannya hanyalah rekayasa belaka. Senin 5 Februari lalu, Kuncoro Wibowo mengajukan nota keberatan dalam eksepsinya. Kuasa hukum menyebut surat dakwaan tidak jelas dan tidak dapat menguraikan peran Kuncoro Wibowo dalam kasus ini. Dengan dan PT PTP menunjukkan surat dakwaan penuntut umum KPK tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap di mana penuntut umum KPK tidak dapat menguraikan bagaimana dan kapan persetujuan draft perjanjian disetujui oleh terdakwa sebagai direktur utama yang tidak mengurusi hal teknis. General Manager PT Primalayan, Richard Cahyanto, juga mengejukan eksepsi. Namun pada persidangan 12 Februari lalu, nota keberatan Kuncoro Wibowo dan Richard Cahyanto sama-sama ditolak oleh Majelis Hakim. Kepada realitas, Kuncoro Wibowo mengaku di jebak dalam pusaran kasus korupsi ini. mantan birut PT BGR ini mengaku tidak tahu menahu skenario bagi-bagi proyek antara BGR dan PT Primalayan. Tidak, saya sudah tahu setelah terakhir. Sudah semua diputus sama anak buah saya. Ya sudah fitakompi lah kita sebenarnya. Sama beauty, fitakompi sama anak buah saya. Sebelumnya juga nggak ada apa-apa yang dijanjikan sama Pak Ivo dan Pak Roni juga? Saya nggak tahu, saya nggak ada hubungan sama Ivo saya. Tapi Bapak mengetahui itu, Pak? Nggak juga, tapi setelah semua selesai, Pak. Setelah semua selesai, jadi suat dakwaan itu datang semua, Pak. Suat dakwaan itu datang semua. Kuncoro juga membantah kenal dengan Ivo Wongkaren maupun Roni Ramdhani yang sama-sama jadi terdakwa di kasus ini. Padahal faktanya, jelas-jelas, Kuncoro Wibowo telah menandatangani surat-surat perjanjian bodong dengan PT Primalayan. Skandal korupsi ini bermula dari penunjukan PT BGR sebagai penyalur bantuan sosial beras PKH di tahun 2020. Saat pandemi COVID-19 menghantam, pemerintah menggelontorkan bantuan 222 juta kilogram beras kepada 4,9 juta keluarga miskin di seluruh wilayah Indonesia. Atas pekerjaan distribusi atau transporter ini, Kemensos membayar PT BGR sebesar 326 miliar rupiah. Belakangan terungkap, PT BGR mendapatkan proyek tersebut atas peran Ivo Wongkaren. Ivo Wongkaren tidak lain adalah mantan Direktur PT Anomali Lumbung Arta yang saat itu juga sedang mendapat proyek di Kementerian Sosial untuk pengadaan paket sembako COVID-19 bantuan Presiden tahun 2020. PT Anomali Lumbung Arta mendapat pekerjaan 1,5 juta paket sembako. Perusahaan ini satu payung dengan Anomali Group milik anggota DPR RI, Herman Heri. Namun Kuncorong mengaku tidak pernah tahu ataupun kenal dengan sosok Herman Heri. Pak Stefano juga nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tapi kenal. Stefano ini siapa? Stefano yang tadi pak yang saya tunjukkan. Siapa itu? Ini. Nggak tahu saya. Nggak kenal juga. Nggak pernah kenal saya. Nama Ivo Wongkaren muncul di dua proyek Kementerian Sosial pada saat awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Benarkah nama Ivo muncul hanya kebetulan? Ataukah memang grup perusahaannya mendapat karpet merah di Kementerian Sosial? Pernah komunikasi sama Stefano nggak pak? Andranakus yang ini nih orangnya nih pak. Pernah nggak? Mereka saya lihat aja. Inilah Ivo Wongkaren yang disebut-sebut menjadi epicentrum korupsi proyek distribusi Bansos Beras PKH tahun 2020. Ivo disebut telah mengegolkan proyek distribusi Bansos Beras senilai 326 miliar rupiah. Di saat yang hampir bersamaan, Ivo juga menggawangi proyek pengadaan 7.600.000 paket sembako senilai 2,19 triliun rupiah dari Kementerian Sosial tahun 2020. Celakanya, dua proyek tersebut sama-sama dilingkupi kasus korupsi. Bak pemain utama dalam film berseri nama Ivo Wongkaren sudah dua kali muncul dalam dua perkara berbeda yang ditangani oleh KPK. Dengan nilai proyek ratusan miliar hingga triliunan rupiah, menggiring publik ke sebuah pertanyaan besar. Apakah Ivo bermain sendirian? Ataukah ada orang besar di belakangnya? Pak Ivo, Pak Ivo bergerak atas inisiasi sendiri atau perusahaan sih, Pak Ivo? Pak Ivo, atas inisiasi PT. Anumali atau dimukti, Pak, bergerak membagikan proyek kepada PT. PGR ini, Pak Ivo? Pak Ivo, apakah Stefan Adlan? Aku juga tahu soal bergini, Pak Ivo? Pak Ivo, soal Anda bergerak sendiri atau pakai perusahaan sih, Pak Ivo? Apakah Pak Irman Heri juga mengetahui proyek ini, Pak Ivo? Pak Ivo? Apakah Bapak berani bertanggung jawab soal aliran dan lainnya nanti bisa diboleh PPK? Karena 120 miliar ini kan tidak tahu. Tidak mungkin Bapak sendiri yang memakainya. Pasti ada pihak-pihak lain yang dapat aliran itu, Pak. Apakah uang 120 miliar itu Bapak gunakan sendiri, Pak? Bagaimana Pak Ivo menjawab soal ini, Pak? Menurut surat dakwaan, Ivo melobi kementerian sosial untuk mendapatkan proyek distribusi bansos beras bagi 10 juta keluarga PKH. Lalu proyek diberikan kepada PT BGR dengan syarat dilibatkan sebagai jasa konsultan. Dari nilai proyek 326 miliar rupiah, Ivo meminta jata 155,5 miliar rupiah. Dan sungguh di luar nalar, persyaratan itu langsung disetujui oleh PT BGR yang merupakan perusahaan pelat merah. Padahal, perusahaan konsultan bentukan Ivo Wongkaren sama sekali tidak melakukan pekerjaan apapun alias bermodal dengkul. Ivo Wongkaren menggandeng Richard Cahyanto dari PT Primalayan Teknologi Persada dengan meminjam bendera PT Primalayan kontrak kerjasama abal-abal dengan PT BGR di Tekken pada 21 September 2020. 50% lebih anggaran proyek dari Kemensos ke BGR mengalir ke PT Primalayan. Pak, terkait berapa dapat dari Ivo? Berapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? Apomen, Pak, ya. Kalau yang dijanjikan sama Pak Ivo apa, Pak? Apomen, Pak Ivo. Pernah komunikasi sama Stefano enggak, Pak? Andranakus yang ini nih orangnya nih, Pak. Pernah enggak? Meski begitu, kuasa hukum Richard membantah. Kliennya turut serta bersama-sama dengan Ivo Wongkaren mempopol keuangan negara lewat proyek distribusi Bansos Beras. Sebelumnya memang Pak Richard itu dengan perusahaannya mendapatkan atau membantu pada saat proyek bantuan presiden. Itu penunjukan resminya. Bahwa kemudian dari situ perusahaan Pak Richard kemudian ikut ke Bansos. Nah, pertemuannya natural saja karena sama-sama di proyek yang sama. Itu aja sih. Artinya Pak Richard ini seolah-olah digunakan perusahaannya oleh Ivo Wongkaren dan kawan-kawan? Menurut dakwaan begitu. Sementara bagi kami, ini kita kan masih bicara soal formalitas sebelum masuk materi nanti ya. Tetapi kita melihatnya begini. Kalaupun Pak Richard didakwa bersama-sama dengan Pak Terdakwa yang lainnya, namun setidaknya perannya itu harus sesuai dengan fakta. Makanya kami sampaikan kalau Pak Richard disebut bersama-sama, menurut kami tidak. Menurut kami harusnya itu Pak Richard diajak. Kurang lebih begitu. Pat gulipat dalam proyek distribusi Bansos Beras PKH tahun 2020 begitu nyata. Perjanjian di atas kertas dibuat seolah-olah nyata, namun faktanya palsu belaka. PT Primalayan yang ditunjuk sebagai perusahaan konsultan nyatanya tidak melakukan pekerjaan apapun. Duit 151 miliar rupiah masuk ke kantong kelompok Ivo Wongkaren dengan cuma-cuma. Setelah ditransfer oleh PT BGR, Ivo dan Roni langsung menyetor kembali sebesar 24,765 miliar rupiah untuk pembayaran biaya pendamping PKH ke PT Banda Gara Reksa. Selebihnya, 127,144 miliar rupiah ditarik tunai sebanyak 13 kali dari rekening PT Primalayan dan dibagi-bagi. Saat ini saya sedang berada di wilayah Jakarta Selatan dan tepat di belakang saya ini ada sebuah rumah yang berwarna abu-abu ini yang disebut digunakan untuk menyimpan sejumlah uang yaitu senilai 112 miliar dari total 127 miliar rupiah yang dicairkan oleh Ivo Wongkaren. Nah, uang tersebut disimpan dalam sebuah berangkas di mana hanya Ivo Wongkaren yang memegang kuncinya. Nah, tadi saya juga sempat mengkonfirmasi langsung dan saya mendapat keterangan bahwa pemilik rumah yang di belakang saya ini merupakan adik dari Ivo Wongkaren. Nah, selain itu rumah ini juga sempat diperbaiki dengan menggunakan dana 127 miliar yang dicairkan tadi yang diduga diperoleh dari hasil korupsi proyek distribusi bansos beras PKH di tahun 2020. Uang panas sebesar 121,136 miliar rupiah disebut disimpan di berangkas yang kuncinya dipegang oleh Ivo Wongkaren. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah uang tersebut masih tetap berada di berangkas ataukah sudah mengalir jauh antah berantah? Siapa yang menikmati uang ini? Keluarganya kah? Beli apakah? Harusnya seperti itu. Saya juga bingung KPK nggak paham-paham. PT Banda Gara Reksa Persero mendapat proyek distribusi bansos beras PKH bermula dari Direktur Komersil Budi Susanto menemui Ivo Wongkaren. Lantaran mengetahui kedekatan Ivo dengan Kementerian Sosial, Budi meminta proyek kepada Ivo. Gayung bersambut, Ivo menyanggupi dan mencarikan proyek tersebut. Bukannya tanpa alasan, Budi Susanto melakukan pendekatan ke Ivo Wongkaren sebab Budi paham benar perusahaan tempat Ivo bekerja yaitu PT Anomali Lumbung Arta saat itu juga mendapatkan jatah paling besar di proyek pengadaan bantuan sembako presiden. PT Anomali adalah perusahaan milik politisi PDIP, Herman Heri. Dalam pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020, Herman Heri kecipratan pengadaan 7.600.000 paket sembako dengan total nilai 2,19 triliun rupiah. Juga dipasok oleh PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang juga sama-sama dimiliki oleh Herman Heri. Nama Herman Heri juga disebut-sebut dalam pertimbangan fonis Juliari Batubara yang dibacakan Majelis Hakim pada 23 Agustus 2021. Perusahaan milik Herman Heri disebut sebagai titipan dari Juliari Batubara. Hampir semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako tidak memiliki kualifikasi sehingga seharusnya tidak layak untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako dalam perangka penanganan COVID-19 di atas antara lain APT Anomali Lumpung Akta yang merupakan perusahaan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik sehingga tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. Demikian juga perusahaan afiliasinya seperti Yuna Tama, Fodia, Kriasindo yang memperoleh kuota 1.613.000 paket PT Famindo, Metakomunika yang memperoleh kuota 1.230.000 paket dan PT Tara Optima Primago yang memperoleh kuota 250.000 paket sedangkan PT Dwi Mokti Group yang merupakan perusahaan milik Herman Heri yang dilakukan klaim oleh saksi Ivo Pongkarin sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumpung Akta dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Meski begitu, Herman Heri sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan. Politisi PDIP ini sempat diperiksa oleh KPK dan membantah terlibat dalam pusaran korupsi tersebut. Bang Hebar, benar gak soal Bansap, Bang Herman? Bagaimana? Soal Bansap, benar Bang? Ya, soal kualifikasi apa yang menjadi opini media? Oke, pertanyaan tadi ada berapa pertanyaan Bang? Tiga pertanyaan saja. Tiga pertanyaan. Apa aja itu Pak yang dipertanyakan? Ya, seputar saya sebagai Komisi Tiga dan peran saya di perusahaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasi menyayangkan absennya pasal TPPU dalam dakwaan korupsi distribusi Bansos Beras yang bergulir saat ini. Untuk membuat kasusnya terang-benderang dan menjerat semua pihak yang terlibat sudah semestinya penyedik KPK juga menelisik aliran uang hasil korupsi. Uang Rp150 miliar di tahun 2020 itu sekarang kemana? Harusnya KPK menyelidiki juga kemana aja itu? Jadi uang itu kemana? Bukan hanya memidana saja tetapi uang Rp150 miliar itu dinikmati siapa saja bagaimana caranya? Rp150 miliar itu kan lumayan besar lah. Besar kan? Kan mungkin pembagiannya bisa saja melalui transfer. Lacak dong. Atau ada saksi bahwa dia menerima. Kan nggak mungkin Rp150 miliar itu hilang begitu saja untuk makan sehingga nggak bisa dikejar TPPU-nya. Tidak mungkin. Pasti jadi benda atau jadi apapun. Maka penyidik harus menggabungkan dakwaannya pada saat ini ya. Sudah jadi dakwaan itu dalam satu dakwaan. Yaitu dakwaan korupsinya sekaligus dakwaan TPPU-nya. Yaitu dakwaan mengalirnya uang. Siapa yang menikmati uang ini? Keluarganya kah? Beli apakah? Harusnya seperti itu. Saya juga bingung KPK nggak paham-paham. Sejalan dengan pendapat tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, menyayangkan banyaknya korupsi di proyek-proyek pandemi. Kondisi pandemi COVID-19 telah membuka lebar celah korupsi. Padahal kan pekerjaan utamanya kan penyaluran bansos gitu. Penyaluran bansos itu apa ada konsultan? Konsultan apa? Dibikinlah konsultan yang nilainya seratusan lebih itu. Tapi ternyata info uang karen itu yang ikut ditunjuk ini bukan PT-nya dia, dia pinjem nama. itu saya lihat itu agak parah nih. Tapi ini memang modus. Modus korupsi di mana-mana begitu. Pinjem nama, pinjem bendera, terus nanti bagi hasil kan. Padahal ini pekerjaannya sebenarnya nggak dibutuhkan. Saya lihat itu kan nggak dibutuhkan sama sekali konsultan itu. LKPP menyebut, modus ala-ala konsorsium dan pinjam bendera lazim dipakai pengusaha dan para pemburu rente. Modus ini mulus berlangsung memanfaatkan kedekatan dengan lembaga pemilik anggaran. Kolusi dan nepotisme yang sudah begitu menggurita makin menyuburkan praktik korupsi anggaran pemerintah. Terus terang, ini kelemahan aturan kita. Pinjem bendera itu nggak dilarang. Nggak ada tertulis dilarang pinjem bendera itu nggak ada. Tapi dia pasti walaupun tidak dilarang gitu ya, pasti dia pasti mengalihkan pekerjaan ke orang lain. Pelanggarannya di situ. Makanya perbaikan yang pepres yang baru ini kita nanti tulis tegas dilarang pinjem bendera. Pinjem nama itu akan, terus nanti kita akan merubah sanksi. Kemarin-kemarin kan yang diberikan sanksi kan perusahaannya. Nah, ini nanti kita dua-duanya, pengurus dan perusahaannya. Nah, terus nanti pengurusnya, pengurusnya yang di-blacklist. Orangnya yang di-blacklist. Nah, kita akan mengatur juga yang di-blacklist BO-nya. Penembusi re-honor. Jadi nanti di pepres yang baru ini, penyedia itu harus mendeklare BO saya siapa. Setengah atau 50 persen dari anggaran distribusi bansos beras PKH justru dinikmati oleh pemburu rente. Tanpa melakukan pekerjaan apapun, segelintir kelompok kepentingan malah menikmati korupsi anggaran pemerintah. Mereka berfoya-foya dibalik derita dan ceritan rakyat yang dihempas pada pandemi COVID-19 di tahun 2020. Atas nama keadilan, jangan ada lagi pilah-pilih dalam penegakan hukum. Pedang hukum harus ditegakkan dengan tegas atau jerah tidak akan pernah didapat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.